Tim Basket NMB berhasil merebut juara pertama dalam laga Final Kids Basketball League 2024. Kelompok umur 11 tahun setelah mengalahkan Tim Wise dengan skoro 2-3 banding 19. Bertempat di Gore Canter Park Arena, laga Final Kids Basketball League 2024 KU11 digelar dengan mempertandingkan tim NMB melawan Tim Wise. Dalam laga ini sendiri berlangsung cukup ketat, di mana tim Wise memberikan perlawanan yang sangat sengi terhadap NMB. Namun usaha keras yang dilakukan oleh Wise tersebut harus sia-sia karena NMB berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi dan menang dengan skoro 2-3 banding 19. Dengan kemenangan tersebut penonton yang hadir bersorak-sorai keberhasilan yang diraih NMB. Disambut oleh pelatihnya yakni Darwin dengan berharap agar anak elsunya terus semangat latihan rutin dan ikut kompetisi selanjutnya. Dengan adanya event ini dapat meningkatkan potensi atlet-atlet tipe Lebang. Anak-anak bisa terus semangat latihan rutin, terus ikut kompetisi dan event-event selanjutnya. Tanggapan kosnya ya dengan adanya event ini apa? Ya bagus sekali, ini mungkin salah satu titik awal kebangkitan basket Palembang dan Sumatera Selatan yang bisa meningkatkan potensi atlet-atlet Palembang ya. Sementara itu Niko selaku pelatih West mengungkapkan akan lebih baik lagi ke depan dan diharapkan bisa menunjukkan bakat-bakat pemain basket muda di Palembang. Harapannya anak-anak juga belajar selalu dengan game hari ini. Kekalaan hari ini membuat kita pasti belajar untuk menjadi lebih baik ke depan. Pasti kita evaluasi, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih baik lagi di next tournament. Terus tanggapan kos dengan adanya event ini gimana? Event ini sangat bagus, kenapa? Karena dari sinilah kita bisa memunculkan atau melihat bakat-bakat dari pemain basket muda khususnya di Kota Palembang. Kompetisi ini menjadi ajang yang menyenangkan dan menginspiratif bagi para pemain muda. Dan semua tim yang berpartisipasi menunjukkan bahwa masa depan basket di Kota Palembang sangat cerah. Daniel Alba, Ripal TV